assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ochit 85 pada video sebelumnya saya sudah memposting cara membuat connector untuk connector antara seling dan as motor yang lubang persegi yang kecil itu dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang pipa yang berbentuk seperti ulir ini dan juga informasi yang ingin saya sampaikan yaitu bahwasanya di hadapan kalian sudah ada dua piece kabel tuner dengan bentuk dan fisik yang sama namun secara detail kalau kita perhatikan dua kabel ini memiliki kisaran ulir yang berbeda ini hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mungkin mempunyai board tuner namun kabelnya mengalami kerusakan dan ingin mengganti teman-teman kita harus perhatikan ulir yang ada di kabel tersebut dan ulir yang ada pada board tuner kalian karena disini ada dua jenis tipe ulir saya kurang tahu persis untuk merek-merek tertentu atau merek apa saja yang memiliki ulir dengan kisaran yang kasar dan kisaran halus jadi pada postingan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi seandainya kalian punya board tuner dengan kisaran ulir kisaran ulir yang ada di borner baik di bornya itu sendiri maupun di kabelnya carilah ulir kisaran ulir yang cukup kasar disini ada dua jenis jenis tipe ulir kalian bisa lihat ada yang halus dan ada yang cukup kasar dan disini sudah dibuatkan ulir namun saya memilih tipe ulir yang kasar disini sudah saya buat saya buatnya di bengkel bengkel bubut menggunakan jasa bengkel bubut saya menggunakan emal ini sebagai apa sebagai tolak ukurnya dan ketika saya akan masukkan ke kabel tuner yang satunya lagi dia masuk hanya beberapa ulir saja untuk seterusnya dia akan macet jadi itu mengapa saya menyarankan untuk membeli kabel tuner dengan kisaran ulir yang kasar terkadang yang datang kita tidak tahu ulir ini kasar atau halus jadi saya sudah mempunyai tab tapi ini m18 kali dua sesuai dengan ulir yang saya buat jadi pada tayangan video ini saya ingin mengetap ulang ulir yang ada pada kabel tuner yang memiliki kisaran ulir yang halus jadi saya akan paksa sehingga dia memiliki kisaran ulir yang sama nantinya yang tentu saja nantinya bisa kita pakai dan kita masukkan pipa ulir ini sebagai modifikasi tuner dengan menggunakan motor mesin jahit setelah kita tab dengan menggunakan tab nomor 1 kita lanjutkan dengan pencucian dengan menggunakan tab nomor 3 tetap disini ini sudah cukup ringan oke saya rasa cukup kita buang beramnya dan kita pastikan dengan pipa uliran ini apakah dia masuk sepenuhnya atau memang masuk dan bisa kita pakai ini ini yang pertama yang memang beratnya memang sudah berukuran 18,15 kali dua karena sudah kecerdasan tapi saya akan taruhkan sepanjang ya 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 selamat menikmati baik demikian tadi informasi mengenai uliran yang ada pada kabel tuner ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton tayangan saya tunggu video saya selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax